Kita akan lihat Matius Pasal VIII. Kalau ada Alkitab, mari buka bersama-sama. Matius Pasal VIII, waktu itu, jadi dua bulan yang lalu, kita sudah membahas Matius Pasal VIII, tetapi dari ayat 1-17 saja, sekarang kita akan melanjutkan 18-34. Jadi bulan lalu kita membahas Injil Matius, kita membahas predestinasi. Jadi kalau Om Tante ada pertanyaan lagi, atau ada tema yang ingin dibahas, beritahukan saya, nanti kita akan bahas pada next Bible study. Sekarang kita akan lihat Matius VIII, ayat 18-34. Jadi ada tiga kisah di sini, Om Tante kalau lihat, Matius Pasal VIII, yaitu ayat 18-22, satu kisah, lalu 23-27, satu kisah, 28-34, satu kisah, ada tiga kisah. Begitu juga pembahasan kita dua bulan lalu, ada tiga kisah. Kalau Om Tante lihat, Matius Pasal VIII, ayat 1-4, itu satu kisah, 5-13, satu kisah, 14-17 juga satu kisah, tiga kisah sebelumnya. Kita lihat ini saya memberikan sumberi atau overview di bahasan dua bulan lalu. Jadi saya berikan titel, Yesus berkuasa atas penyakit. Kita sudah membahas, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Orang kusta bukan hanya perlu disembuhkan secara jasmani, tapi perlu ditakhirkan. Karena penyakit kusta secara ceremonial, secara ritual, dianggap penyakit yang unclean, yang najis, dijauhi dari masyarakat. Karena itu perlu ditakhirkan. Yesus menakhirkan. Bukan hanya menyembuhkan secara jasmani, tetapi menakhirkan dia. Lalu yang kedua, Yesus menyembuhkan orang kafir, yaitu siapa itu perwira di Kapernaum. Seorang perwira minta agar hambanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mudah-mudahan masih ingat. Lalu yang ketiga, yaitu Yesus menyembuhkan kultur secara marginalis, yaitu seorang perempuan, yaitu ibu mertuanya Petrus. Jadi Om Tanda masih ingat bahwa perempuan pada waktu itu dalam budaya Yahudi dianggap second class, dimarjinalisasi. Tapi Yesus tidak peduli dengan itu, Yesus menyembuhkan siapapun yang membutuhkan kesembuhan. Lalu sekarang kita akan melihat tiga kisah berikutnya. Ini sudah kita bahas, kita enggak membahas lagi. Yang berikutnya adalah, Yesus mempunyai perempuan over disciples. Yesus berkuasa atas murid-murid, atas orang-orang yang ingin mengikut Dia. Lalu kita akan melihat ini nanti, ayat 18-22. Lalu lanjutannya, Yesus juga berkuasa atas bencana alam, over disaster. Kita akan melihat, itu kan angin ribut datang, angin ribut diredakan oleh Tuhan. Lalu nanti yang berikutnya, yaitu Yesus berkuasa atas setan-setan, iblis. Yesus mempunyai perempuan over demons. Itu kita outline-nya. Kita akan lihat satu demi satu. Jadi kita mulai, yang pertama adalah, Yesus mempunyai perempuan over disciples. Yesus berkuasa atas murid-murid. Kita lihat ya, ayat 18-22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, dia menyuruh bertolak keseberang. Ini emang ini saja sudah agak aneh, melihat orang banyak, bukannya ditunggu. Kan ini banyak yang mau ngikut. Malah Yesus pergi, malah Yesus bertolak keseberang. Ini ada suatu indikasi ya, Yesus menjauhi orang banyak ini. Lalu datanglah seorang ahli taurat, dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. wah, itu yang Yesus katakan kepada dua potensial disciple, dua murid potensial. Jadi pertama kita lihat, orang banyak datang mau mengikut Yesus. Tapi kelihatannya Yesus tahu motivasi mereka, Yesus bertolak keseberang. Masih ada dua orang yang mencoba datang kepada Yesus dan minta diterima dengan tentu tidak begitu saja. Mereka minta diterima dengan syaratnya. Paling tidak salah satunya yang jelas minta dengan syarat mau menguburkan dulu ayahnya. Kita akan lihat satu-satu. Kalau kita melihat dari Perikop ini, Yesus memiliki kemampuan untuk murid-murid, punya Yesus berkuasa atas murid-murid, kita melihat Yesus ini mencari murid, tapi juga tidak mencari murid. Jadi kadang kita bingung ya, Yesus ini sebenarnya butuh murid atau tidak? Kalau dia butuh murid, kenapa dia malah bertolak keseberang ketika begitu banyak orang datang? Kita melihat nanti sampai akhir dari Perikop ini, Yesus bukannya tidak mencari murid. Dia mencari murid, tapi dia mencari murid sejati. Dia tidak mencari sembarang murid. Murid yang hanya menginginkan sesuatu dari dirinya dan bukan dirinya sendiri. Jadi kita melihat orang pertama datang pada Yesus, ayat 19, sepertinya serius orang ini dikatakan Alitawrat, datang pada Yesus. Dia bilang, I will follow you wherever you go. Wah, ini kan luar biasa ya. Om Nanta, guru aku akan ikut engkau, kemana saja engkau pergi. Waduh, beneran nih. Mungkin Yesus tahu orang ini bahwa dia datang kepada Yesus belum hitung-hitungan. Ingat nggak, Om Nanta, Yesus pernah memberikan nasihat kalau mau mengikut Yesus, orang harus hitung-hitungan dulu, ongkosnya. Jangan cuma mau ikut aja, tahu nggak ongkosnya, tahu nggak berapa beratnya. Kita lihat ya, Yesus memberikan analogi, memberikan perbandingan. Coba bandingkan dengan rubah, foxes, bukan serigala sebetulnya, fox ya, rubah. Rubah saja punya lubang untuk beristirahat. Rubah itu di darat. Burung-burung saja bisa buat sarang, punya sarang untuk istirahat. Jadi baik binatang darat maupun binatang udara punya tempat istirahatnya. Kalau mereka punya, Yesus tidak punya. Kamu mau ikut Yesus. Kamu mau ikut apanya? Kamu mau ikut apanya? Karena Yesus tidak punya tempat bahkan untuk istirahat. Jadi di sini, kita melihat Yesus sedang berbicara mengenai state of humiliation. Kita tahu ada dua states ya, Tuhan. Dia datang ke dunia itu berada dalam keadaan dia merendahkan dirinya. Humiliation. Nanti setelah dia mati dan bangkit, baru waktu bangkit, itu kita sebut state of exaltation. Dia ditinggikan. Itu ada di Filipi pasal 2. Dia datang, merendahkan diri, menjadi manusia, bahkan mati, lalu kemudian dia dibangkitkan, dia diangkat, ditinggikan. Yesus ini mengajak orang-orang yang datang kepadanya untuk berpikir kamu siap enggak menempuh jalan humiliation. Walaupun ya, Yesus akan ditinggikan, tapi Yesus enggak mention itu kepada murid-muridnya. Om Tante ingat, Tuhan Yesus menekankan sampai tiga kali bahwa dia akan menderita, bahwa dia akan diserahkan kepada penguasa-penguasa dunia ini yang murid-murid enggak bisa terima. Jadi Yesus enggak main-main, enggak pura-pura, dia enggak jualan. Sudah secara dia mengatakan, kamu siap enggak istirahat, tempat istirahat Tuhan Yesus sebetulnya kalau kita membaca seluruh Injil, yaitu di kayu salib. Saat itulah Yesus istirahat. Yaitu waktu dia disalibkan di dalam liang kubur. Itulah peristirahatan Tuhan. Siap enggak kamu? Betul enggak kamu mau mengikut aku kemanapun aku pergi? Tentu ini tidak harfiah karena Yesus punya rumah sementara di Kapernaum ada dia. Yesus bisa numpang di rumah orang, di rumah orang-orang yang percaya kepadanya, yang Yesus juga percayakan dirinya. Yesus bisa numpang. Jadi bukan benar-benar enggak ada tempat untuk naruh kepala. Tapi kalau begitu apa maksudnya? Maksudnya sebetulnya adalah mengikut Yesus, mengikut Yesus yang sesungguhnya itu tidak nyaman. Itu pesannya. Mengikut Yesus itu sulit. mengikut Yesus itu menantang. Tetapi bukan tidak mungkin. Yesus bergerak di hari ke hari. Jadi Yesus selalu bergerak. Yesus selalu pergi. Dia berjalan. Dia berkeliling desa. Dia berkeliling kota. Tidak ada tempat yang tetap bagi Tuhan Yesus. Jadi mengikut Yesus tidak ada kepastian. In one sense. Tidak ada kepastian. ikut. Kemana aku pergi. Dan Yesus selalu bergerak. Satu-satunya yang pasti di dalam mengikut Yesus adalah Yesus sendiri. Kalau Anda mengikut aku, aku adalah semua yang yang Tuhan. Itu yang Yesus mau katakan kepada orang-orang yang ingin mengikut Yesus. Mau ikut aku, engkau mendapatkan aku. Bukan mendapatkan tempat yang nyaman, bukan. Tetapi mendapatkan aku. Mengikut Yesus mungkin di rumah tidak ada orang. Sebentar ya. Saya kasih pesan dulu sebentar ya. Mengikut Yesus mungkin berarti kehilangan segala sesuatu di dunia ini. Jadi ini pesan yang berkontradiksi dengan Injil kemakmuran ya. Untuk prosperity gospel. Dalam prosperity gospel atau Injil kemakmuran, Yesus adalah jalan untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Yesus bukan tujuan. Yesus adalah jalan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Itu Injil kemakmuran. Itu Injil kemakmuran. Jadi berhati-hati. Banyak sekali ajaran-ajaran seperti ini yang kita tanpa sadar saksikan lewat YouTube, lewat radio, dari internet, yaitu kemakmuran, kesehatan, kamu orang Kristen, masa kamu sakit? Kamu orang Kristen, masa kamu kekurangan? Power, comfort, itu semua yang ditawarkan. Lewat mana? Lewat Yesus. Jadi Yesus adalah jalan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kita tidak datang kepada Yesus untuk memperoleh sesuatu. Kita datang kepada Yesus untuk memperoleh Yesus. Itulah Injil yang sejati. Prosperity Gospel, Injil kemakmuran, kita datang kepada Yesus untuk memperoleh sesuatu yang lain. Injil yang sejati, kita datang kepada Yesus untuk memperoleh Yesus. Karena Yesus itu cukup bagi kita. Orang kedua yang datang kepada Yesus, orang kedua yang datang kepada Yesus, malah disebut murid. Di ayat 21-22, disebut murid. Ini pertanyaannya, murid siapa ini? Murid siapa kok? Mau ikut Yesus, tapi mau menyelesaikan dulu, mau menguburkan dulu ayahnya. Apakah murid ini bagian dari 12 murid? Kalau iya, bagian dari 12 murid siapa? Yang mana? Kita nggak diberitahu, tapi paling tidak di sini kita melihat bahwa tidak semua murid juga siap mengikuti Yesus. Tidak semua murid siap mengikuti Yesus. Orang ini berkata begini, pertama, biarkan aku menguburkan ayahku. Pertama-tama, izinkan aku menguburkan ayahku. Apa maksudnya ini? Apa yang dia minta sebetulnya dari Tuhan? Apakah dia hanya ingin memberikan ayahnya yang sudah meninggal, penguburan yang sebetulnya? Atau apakah ia ingin menunggu sampai ayahnya yang masih hidup meninggal? Jadi kita nggak tahu persis yang mana. Apakah ayahnya sudah meninggal, dia mau kuburkan? Atau ayahnya belum meninggal, masih hidup, tapi dia mau tunggu sampai meninggal dulu. Sudah meninggal, dia dapat warisan, baru ikut Yesus. Yang mana? Kelihatannya yang kedua lebih strategik. Dapat warisan, baru ikut Tuhan. Tapi coba lihat, lihat apa yang Tuhan Yesus katakan di sini. Kita nggak tahu persisnya apa yang menjadi maksud dari permintaan orang itu, tapi respon Tuhan Yesus jelas. Yesus berkata, follow me and let the dead bury their own death. Ikutlah aku. Dan biarkanlah orang mati menguburkan orang-orang matinya. Artinya, urusan orang mati, biarlah ditangani oleh orang-orang mati. Wah, ini ofensif sekali kan? Terutama dalam kultur Yahudi, menguburkan orang tua, bahwa itu dianggap obligasi, prioritas tertinggi bagi orang Yahudi. Jadi, shocking jawaban Yesus. Apakah Yesus mengajarkan, nggak perlu kamu menghormati orang tuamu, nggak perlu kamu mengurusi orang tuamu. Kalau demikian, maka Yesus bertentangan dengan perintah Tuhan. Yang kelima, yang tidak mungkin. Tuhan adalah firman itu sendiri. Tidak mungkin yang menentang, atau mengatakan, mengajarkan sesuatu yang berlawanan dengan perintahnya, dengan firmannya sendiri. Kalau begitu, apa sih yang Yesus mau katakan? Nah, kita mesti membaca ini di dalam konteksnya. Yaitu, bahwa Yesus sedang mengajak orang yang datang kepadanya ini, untuk mengambil keputusan dengan tahu konsekuensi. Mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang. Kalau kamu mau mengikut Yesus, kamu tuh bukan ikut orang. Kamu mau mengikut Yesus, itu bukan sekedar daftar menjadi anggota klub. Mengikut Yesus, itu berarti menyerahkan diri. Ada urgency di dalam mengikut Yesus. Jadi kalau dibandingkan dengan urgency menguburkan orang tuamu, maka mengikut Yesus harus lebih tinggi. mengikut Yesus adalah prioritas tertinggi. Mengikut Yesus menuntut totalitas hidup. Jadi tentu bukan berarti mengikut Yesus berarti kamu mengabaikan orang tuamu atau mengabaikan kebutuhan orang lain, kebutuhan keluarga. Bukan, sama sekali bukan itu. Yang mau Yesus tekankan di sini, kamu tahu enggak kamu sedang meminta apa? Kamu sedang mengambil keputusan apa? Tahu enggak? Jadi Tuhan tentu harus menjadi yang utama di atas segala-galanya. Karena kalau seseorang enggak bisa mengutamakan Tuhan, maka cintanya kepada yang lain, kasih kepada hal-hal lain, kepada orang lain, akan menjadi kasih yang disordor, istilahnya. Kasih yang timpang. Kasih kepada Allah harus menjadi dasar kita untuk mengasihi orang lain. kita mengasihi anak begitu besar, kita mengasihi anak. Kalau kita enggak mengasihi Tuhan, kita enggak bisa mengasihi anak. Kenapa? Nanti kasih kita kepada anak posesif, sangat bergantung pada anak. Kalau anak enggak mengasihi kita, kita kecewa, bitter. Itu kenapa? Karena kita tidak mengasihi Tuhan kasih kita itu mengalami disordor. Termasuk kasih-kasih kepada yang lain. Jadi ingat Om Tante dari Perikop ini, Yesus ini tidak pernah ngemis minta pengikut. Jadi kalau ada orang bilang, kalau begitu saya enggak mau ikut Yesus, silahkan. Yesus enggak akan bilang, jangan dong, nanti saya kehilangan pengikut. silahkan. Karena Yesus tidak perlu murid. Dia enggak pernah ngemis-ngemis minta pengikut. Malah kalau Om Tante kita lihat, Yesus malah mengecewakan mereka yang mau atau bahkan sudah ikut. Dengan jawaban Tuhan Yesus itu mengecewakan. Kamu mau ikut? Kamu tahu enggak aku enggak punya tempat untuk menaruh kepala? Rubah aja punya, burung aja punya. aku enggak. Kamu mau ikut? Tapi iya, tapi saya mau nguburin ayah dulu. Wah, kalau gitu ya enggak bisa kamu ikut. Biarlah orang, kalau kamu mau ikut, aku ikut sekarang. Orang mati, biarlah menguburkan orang mati. Wah, itu ofensif sekali. Yesus sangat ofensif. Tapi Yesus tidak peduli, Om Tante. Karena apa? Karena Yesus menuntut unkondisional trust. Kamu harus percaya tanpa syarat kepada Yesus. Yesus menuntut undivided affection. Kalau kamu mau mengasihi Tuhan, maka kasihmu itu harus tunggal. Penuh, sepenuh-penuhnya. Lewat kasih kepada Allah, baru kamu bisa mengasihi yang lain. Ketika Yesus berfirman untuk menyembuhkan orang dari sakit kusta, kustanya pergi. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Lumpuhnya pergi. Yesus menyembuhkan demam. Berperintah kepada demam. Demam itu taat dan pergi. Pertanyaannya, ketika Tuhan memerintahkan kita, apakah kita taat atau tidak? Do you obey? Itu pertanyaan. Itu yang pertama, kisah yang pertama dalam terikop kita ini. Kita lihat sekarang terikop yang kedua, yaitu Yesus berotoritas, berkuasa atas bencana atas bencana alam. Banyak kotbah mengenai teks ini, ayat 23-27 yang berakhir dengan aplikasi Yesus akan menenduhkan badai di dalam kehidupan kita. Saya bacakan dulu ya, mungkin Matius 8 ini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya. Tolonglah Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi, seperti tadi saya katakan, membaca perikob ini, sepertinya natural untuk menarik aplikasi, kalau begitu, Tuhan akan meneduhkan setiap badai kehidupan kita. Jadi, kita langsung menarik aplikasinya bahwa dalam hidup kita ini menghadapi kesulitan bagaikan menghadapi badai. Jangan khawatir, Tuhan akan meneduhkannya. Badai itu mungkin badai pernikahan, badai itu mungkin badai rumah tangga, badai kesehatan, COVID-19, Tuhan akan meneduhkan. Begitulah. Itu aplikasinya. Tapi, Om Tante, sebenarnya poinnya bukan di sana. dalam cerita ini, intinya adalah justru di ayat 27, yaitu orang-orang menjadi heran. What kind of man is this? Macam apa? Orang apakah dia ini? Ini bukan orang sembarang, maksudnya. Bahkan angin, ribut, danau pun taat kepadanya. Om Tante mesti ingat bahwa murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang Yahudi, Tulen. Mereka tahu bahwa hanya Allah yang dapat mengatur angin dan gelombang. Seperti misalnya di Masmur 89, ayat 9. Saya bacain ya. Masmur 89, ayat 9. kalau dalam bahasa Indonesia ayat 10 ya, engkau lah yang memerintah kecongkakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya, engkau juga yang meredakannya. Ya banyak, ada saya kira beberapa lagi yang lain. Masmur 107 juga di situ kita melihat bahwa Tuhan Allah yang sanggup meneduhkan badai angin ribut. Jadi, waktu murid-murid melihat apa yang Yesus lakukan, murid-murid menjadi terkesima, kagum-kagum. Karena mereka mulai menyadari setelah melihat kuasa Tuhan meneduhkan angin ribut seperti itu, mereka menyadari bahwa orang ini bukan orang biasa. Nah, itu kuncinya. yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Kuasa Allah ada pada dirinya. Jadi, itu yang pertama, bahwa intinya di sini, inti dari perikop ini adalah Yesus adalah Allah. Karena kalau dia bukan Allah, nggak mungkin dia bisa melakukan ini. Apa yang dia lakukan, dia ada penuh. Mereka. Yang kedua, kita melihat juga Yesus adalah the true Messiah. Tahunya dari mana, bagaimana kita memahaminya. Nah, yang mungkin kita kurang perhatikan, yaitu bahwa, bukan kurang ya, karena kita nggak membaca original teksnya, Om Nanto, kata angin ribut sebenarnya, atau badai, dalam bahasa Inggris, storm, sebetulnya kata yang dipakai dalam Yunani itu seismos. Seismos itu, kalau dalam bahasa Inggris itu seismik, seismik, itu kan arti gempa. Quake. Gempa. Jadi bukan badai, seperti dalam bahasa Inggris, storm, tapi lebih tepat, gempa. kalau kita mengacu pada original teksnya, dan membandingkan dengan kata-kata lain yang terdapat di dalam kitab atau Injil Matius, hanya ada tiga kata gempa di dalam Injil Matius, Om Nanto. Hanya ada tiga. Gempa yang pertama yang ini, yaitu bahwa terjadi gempa laut. Angin ribut ini menyebabkan gempa laut. Kata yang dipakai itu gempa. Shake. Quaking. Gempa laut. Ya, boleh saja dipahami sebagai badai. Belora badai, boleh. Tapi kata aslinya, kalau kita kembali kepada aslinya, itu adalah gempa sebenarnya. Secara harga. Ini menarik ketika kita bandingin gempa yang lain itu terjadi di mana dan kapan. terjadi yaitu waktu Yesus mati di kayu salib. Yaitu di pasal 27 ayat 51 terjadi gempa waktu Yesus disalibkan. Lalu yang ketiga yaitu gempa saat Yesus dibangkitkan. Pada saat kebangkitan Yesus pasal 28 ayat 2. Jadi ada tiga gempa di Injil Matius. Yang pertama gempa laut atau danau. Yang kedua gempa di kayu salib. ketiga gempa saat gempa kebangkitan Yesus. Apa hubungannya? Ketiganya ternyata berkaitan atau bisa dikaitkan. Bagaimana kaitannya? pada gempa yang pertama di laut ini Yesus di dalam kapal dengan murid-murid. Waktu gempa terjadi Yesus tertidur. Yesus tertidur. Lalu dia dibangunkan dan dia bangun. Yesus tidur dan bangun. Apa yang dia lakukan ketika dia bangun? Ketika dia bangun dia menenangkan laut atau danau. ini paralel dengan Yesus yang mati pada kayu salib. Mati itu tertidur di dalam pemahamannya orang Yahudi waktu itu atau penulis-penulis Alkitab seringkali memahami atau menulis kematian sebagai tidur, keadaan tidur. Jadi tidur dalam maut. karena mati itu tidak selamanya. Mati itu hanya sementara dia akan bangun lagi. Dan betul Yesus mati pada kayu salib namun kemudian pada hari ketiga dia bangkit lagi. Dia bangun seperti bangun dari tidur. Dia bangkit apa yang dia lakukan waktu bangkit? Waktu dia bangkit dia menenangkan menenangkan laut. Tapi bagaimana kita memahami laut? laut dalam pemikiran Yahudi merupakan lambang bangsa-bangsa. Bisa juga lambang kematian karena naga keluarnya dari laut. Tapi juga laut bisa dipahami sebagai bangsa-bangsa bangsa kafir. Jadi waktu Yesus bangkit dalam waktu Yesus mati terjadi terjadi kekacauan Yesus bangkit dia menenangkan. Tapi saya juga melihat bahwa ketika Yesus bangkit dia menenangkan hati murid-murid. Karena murid-murid itu goncang. Waktu Yesus mati murid-murid goncang. Semua orang yang tahu siapa Yesus yang kenal Yesus mengalami kegoncangan. Dengan kebangkitannya Yesus menghardik kekacauan itu angin dan laut dia meneduhkan mereka pada hari kebangkitannya. Jadi saya kira kaitannya di sana juga. Dia mau menunjukkan di sini bahwa Yesus adalah the true Messiah Kristus yang sejati karena ia tidak hanya mati ia juga bangkit. Ia dibangkitkan. Jadi pesannya adalah Yesus adalah Allah Yesus adalah Mesias yang sejati. Jadi janji Tuhan bagi kita bukanlah bahwa segala badai segala gempa dalam kehidupan kita akan berakhir segera. Bukan itu janjinya. Bahwa dia akan memimpin kita ke tempat yang aman safe haven. Bukan itu janjinya. Sebagai orang percaya confidence kita bukan itu. Melainkan bahwa di tengah badai, di tengah gempa, di tengah bahaya kematian. Bahaya kematian angin ribut ini gempa di laut ini bahaya kematian, bahaya mortal. Di tengah bahaya Yesus beserta. Itu janjinya. Di tengah bahaya, di tengah keadaan tidak nyaman, di tengah ketidak pastian, kita tidak pernah sendiri, karena Yesus berada di sana. Ini sebuah kutipan dari David Plath yang menyimpulkan perikop ini dengan sangat baik. Dia mengatakan, iman, iman bukanlah keyakinan bahwa ujian tidak akan datang. Iman adalah keyakinan bahwa keadaan 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 di dunia ini. Angin ribut, gelombang apa, gempah apapun yang terjadi di dunia ini. Tuhan universe, Allah semesta ini, Allah pemilik jagad raya ini akan berada di sana, akan berada di sana, di dalam perahu bersama-sama denganmu. His power and his presence will see you through. Kuasanya dan kehadirannya akan mengawasimu, menjagamu, memeliharamu. Christian, you are not alone. Hai, Kristen, orang Kristen, kau tidak sendirian. And ultimately, you are safe in the presence of the one who has ultimate authority over all disaster. Dan pada akhirnya, kita mungkin mati secara jasmani, tapi kita tidak pernah mati selamanya, karena kita sudah safe di tangan Tuhan, kita sudah safe di hadirat Tuhan yang memiliki seluruh jagad raya, yang berkuasa atas segala bencana alam. Itu kesimpulan dari cerita yang kedua. Saya habisi dulu sampai yang ketiga, yang ketiga, ini gambar babi. Cute juga ya babi, ternyata. Gambar babi. Ini cerita apa sih sebenarnya perikop yang ketiga? Coba kita lihat ya. Yang ketiga ini adalah mengenai dua orang yang kerasukan. Nah, perikop ini mau menegaskan bahwa Yesus berkuasa atas setan-setan. mari kita lihat ya. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Jadi, dua orang kerasukannya, mereka sangat berbahaya. Kalau yang tadi, dua orang datang, dua orang normal, sehat-sehat. Ini dua orang yang tidak sehat, dua orang yang kerasukan. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun berani melalui jalan itu. Bukan hanya tidak sehat, tapi juga bahaya. Orang-orang takut pada mereka. Dan mereka itu pun berteriak katanya. Nah, dengarkan teriakannya. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Menyiksa sebelum waktunya? Memang kapan waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepada Yesus. Katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Jadi setan-setan ini sudah tahu bahwa Yesus pasti akan mengusir mereka. Yesus berkata kepada mereka, pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Kalau menurut versi Markus, ada 2000 babi bunuh diri semuanya terjun jurang dari tepi jurang. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota mereka akan kaget diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang terasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota bukan hanya penjaga-penjaga babi itu tapi seluruh kota semua orang keluar mendatangi Yesus, mendapatkan Yesus dan setelah berjumpa dengan dia mereka mendesak supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Itu ceritanya. Jadi ada dua orang kerasukan setan dan setan-setan takut pada Yesus takut diadili. Tadi kan dikatakan kita baca apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ini refer to final judgment penghakiman terakhir. Setan-setan ini lebih tahu Alkitab banyak sekali jadi malu kalau kita tidak tahu Alkitab. Setan lebih tahu banyak. Setan-setan tahu kebenaran juga. Setan-setan tahu bahwa Yesus adalah putra Allah dan mereka takut. Mereka tahu konsekuensi yang mereka harus tanggung. Jadi dalam situasi seperti itu kepepet mereka setan-setan itu minta Yesus mengusir mereka ke kawanan babi dan Yesus kabulkan. Begitu Yesus mengabulkan babi-babi itu dibunuh semua oleh setan. Dua ribu diterjunkan dari tepi jurang. Jadi kerugian besar terjadi ya yang menantap. Maka tidak heran Yesus diusir. Yesus diusir. Kerugian besar ini mirip ceritanya seperti yang terdapat di kisah para rasul ketika para rasul itu mempertobatkan seseorang lalu kemudian jadi mempertobatkan persisnya mungkin ya ada pertobatan juga tapi dari dengan pelayanan para rasul itu para pedagang berhala itu dirugikan di di kota itu. Itu ada di kisah para rasul saya kurang ingat persisnya tapi ketika waktu itu apa itu para berhala penjual berhala itu merasa dirugikan mereka semua protes juga dan mereka minta para rasul itu diusir. Ini sebetulnya sudah ada presidennya yaitu di sini ketika Tuhan Yesus mengusir membebaskan orang dari kuasa setan setan itu mendatangkan kerugian lalu Yesus yang diusir gitu ini ironis sekali mereka merasa rugi dua orang itu dibandingkan dengan dua ribu babi bagi Yesus lebih berharga daripada babi tapi terbalik bagi para pebisnis jangan-jangan pebisnis ini penjual babi ini juga sebetulnya penyembah-penyembah berhala karena kan Yesus sedang berada di daerah orang kafir kemungkinan mereka juga penyembah berhala mereka juga menikmati pekerjaan setan makanya di dalam bahasa Inggris itu ada istilah ini istilah better the devil you know saya pernah menceritakan ini juga memakai ilustrasi better the devil you know maksudnya apa ini idiom dalam bahasa Inggris artinya lebih baik urusan sama setan atau sama orang jahat yang kamu kenal orang jahat itu bisa orang yang sulit orang difficult tapi paling tidak kamu kenal kamu sudah kenal lama daripada orang yang kamu gak kenal sama sekali nah orang-orang gadara ini gak kenal Yesus kan mereka orang kafir Yesus datang sebetulnya membawa melakukan kebaikan membawa pembaruan pembebasan tapi mereka mereka merasa lebih selamat hidup dengan setan lebih selamat hidup dengan babi-babi lebih selamat dengan hidupnya yang lama daripada mengikut yang baru yang gak jelas dan apalagi Yesus itu powernya luar biasa maka Om Tante saya pernah sampaikan ini juga mengikut Tuhan itu memang terlalu itu saya kira minggu lalu mengikut Tuhan itu mengerikan kalau kita mengerti mengikut Tuhan karena Tuhan itu akan mengobrak abrik hidup kita yang kita rasa udah nyaman di atas di bawah di bawah di atas maka kan selalu dikatakan kamu mau ikut Tuhan udah hitung ongkosnya belum mungkin sebelumnya baik-baik hidup kita tapi setelah mengikuti Yesus waduh ada banyak hal yang saya harus ubah yang saya harus tinggalkan dan itu uncomfortable makanya banyak orang kemudian memilih oh better the devil I know lebih baik tinggal sama setan sejauh saya masih bisa kontrol saya bisa tahu saya masih bisa hidup comfortable seperti sekarang itu yang kita lihat di sini ironis ironis iblis benci pada Yesus kita lihat di sini benci memang gak gerah dia berhadapan dengan Yesus tapi mereka tidak berdaya mereka tidak dapat buat apa-apa tanpa seizin Tuhan mereka berada di bawah kontrol Allah di bawah kontrol Tuhan mereka tidak dapat buat apa-apa di dalam dunia ini di dalam hidup kita di luar izin Allah yang berdoa kalau Allah tidak mengizinkan iblis sejahat apapun selicik apapun dia tidak bisa menyentuh kalau Allah tidak mengizinkan tapi kalau Allah izinkan maka tentu iblis bisa lakukan apa saja yang dia mau lakukan seperti yang dia lakukan terhadap babi-babi itu Tuhan lepas mereka akan lakukan Petrus sendiri pernah Petrus pernah berkata setan itu seperti singa yang mengaum-mengaum itu di 1 Petrus 5-8 tapi singa ini tidak lepas singa itu singa ini singa yang adalah setan ini diikat dan Tuhan Allah yang memegang talinya saya stop dulu sampai di sini supaya saya tidak terus menerus nanti silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin ada yang kurang jelas atau yang ingin di eksplor lebih jauh silakan di unmute ya ayo lagi Pak ayo Pak David silakan Pak tadi waktu Bapak start dengan ayat 18 memang agak menggelitik hati juga ya banyak orang mengelilingi dia tapi dia justru bertolak keseberang ada beberapa ayat yang lain yang teringat oleh saya Tuhan Yesus ini memang tidak perlu popularitas tidak perlu karena bukan itu tujuannya dia datang ke dalam dunia untuk misalnya menjadi raja ini dia enggak dengan kesederhanaannya dengan kehambelannya beberapa ayat menulis setelah dia membuat muzizat maka menyingkirlah dia dari orang banyak terus kemudian itu banyak sekali ada dua atau tiga yang saya lihat dia menyingkir dia tidak mencari popularitas tapi saat ini kadang-kadang ada ada orang-orang yang mengabarkan dan injil tapi justru cuman meminjam nama Tuhan Yesus tapi mencari popularitas sedangkan Tuhannya kita sendiri itu tidak mencari popularitas yang kedua saya tarik sedikit yang tadi ayat 1-18 sedikit saja disini kelihatan benar bahwa Tuhan Yesus itu is Tuhan dan memang powerful dia adalah Tuhan misalnya di paragraf pertama dari pasal 8 seketika itu juga takirlah orang itu jadi seketika itu juga gak nunggu-nunggu besok terus kemudian juga di paragraf kedua pada saat itu juga di ayat ke-13 sembuhlah hambanya terus di ayat ke-15 lalu demamnya hilang artinya Tuhan Yesus itu memang powerful Tuhan Yesus itu memang Tuhan yang harus kita percayai kita bisa lihat dari tanda-tandanya gitu dan dia adalah begitu humble waktu dia datang dalam dunia dan dia tidak meninggikan dirinya bahkan di dalam Filipi tadi juga disinggung dia merendahkan dirinya sebagai hamba bahkan mati di kayu salib begitu Pak ya thank you pada hal yang penting yang baik ya mengajak kita kembali ke tiga kisah sebelumnya memang betul ya kita perhatikan itu langsung ya Pak David kesembuhan itu terjadi betul Pak nggak pakai tunggu nggak pakai tunggu tunggu lagi jadi power itu otoritas ya yang dia miliki jadi dia katakan A A yang terjadi itu yang disebut otoritas termasuk meredakan angin ribut atau gempah itu dia katakan redah dia redah terhadap iblis juga begitu dia katakan pergilah mereka semua pergi itu power yang memang luar biasa ada pada Yesus terima kasih Pak David sama-sama Pak silahkan Om Tante kalau ada yang lain ingin berdiskusi mengenai the devil put it on the leash itu artinya bagaimana jadi jadi kita sudah kita sudah setan sudah dikuasain tapi kita belum sampai total penguasaan setan kita ada tapi kita tidak lagi artinya Pak Paul iblis tidak even saat ini iblis tidak bisa melakukan apa yang apa yang dia mau lakukan secara sewenang-wenang tidak bisa sebetulnya di kitab wahyu kita sudah sempat bahas itu ya di kitab wahyu waktu berapa bulan berapa waktu yang lalu 2 tahun yang lalu itu sebetulnya sudah ada di situ dikatakan itu di wahyu pasal 20 kerajaan seribu tahun wahyu pasal 20 di kerajaan seribu tahun itu sudah dikatakan di ayat 7 iblis dihukum pada masa seribu tahun itu iblis dikekang diikat ditahan tetapi setelah lewat masa seribu tahun itu iblis akan dilepaskan dari penjaranya jadi masa seribu tahun kita selalu memahaminya sekarang adalah masa seribu tahun kita sudah berada di masa seribu tahun mulainya kapan mulainya yaitu ada yang katakan sejak Yesus datang ada yang katakan juga setelah Yesus naik yaitu pada masa roh kudus itu tidak terlalu penting tetapi yang pasti kerajaan seribu tahun sudah dimulai sejak Yesus datang dan berkarya persisnya kapan kita tidak perlu terlalu persis kerajaan seribu tahun itu sudah kita alami nanti akan dikatakan berakhir kerajaan seribu tahun itu ketika Tuhan Yesus datang kembali jadi sudah dikekang sudah dipenjarakan dalam arti tertentu seperti on a leash seperti singa yang diikat jadi tidak ada suatu apapun yang terjadi kalaupun iblis bekerja yang berada di luar kontrol Tuhan jadinya seperti misalnya kisah Ayub iblisnya lagi keliling-keliling itu kan lalu Tuhan memberitahukan mengatakan Ayub ini ambaku yang salah iblis bilang ya terang aja karena kamu selalu memagari dia sih coba lepaskan pagarnya perlindunganmu maka dia akan melawan menghujat kamu Tuhan katakan silahkan dicoba ambaku itu tapi jangan ambil nyawanya jadi Tuhan izinkan dengan semacam limitation dengan batasan-batasan Tuhan izinkan tapi semua itu berada di dalam kontrol Tuhan jadi iblis itu di di put on the leash karena kuasa kebangkitan kuasa kebangkitan itu adalah menyebabkan iblis put on the leash sampai nanti kedatangan Yesus kedua jadi memang dari seribu tahun itu ya sekarang itu ya sebenarnya Papo sejak tidak ada even sebelum Yesus datang ke dalam dunia tidak ada di dalam dunia ini yang disebut creatures makhluk ciptaan yang tidak berada di bawah kentro Tuhan even sebelum Yesus datang jadi iblis tidak dicipta oleh Tuhan tetapi malaikat merupakan ciptaan Tuhan iblis itu adalah penyelewengan dari tanggung jawab yang diberikan kepada malaikat iblis itu lahirnya dari apa maksudnya terjadinya karena pemberontakan dari malaikat Tuhan memang menjadikan malaikat tapi Tuhan tidak menjadikan iblis sama seperti Tuhan menjadikan Adam dan Hawa yang inesen Tuhan tidak menjadikan Adam dan Hawa yang berdosa Adam dan Hawa menggunakan kebebasannya lalu jatuh dalam dosa begitu juga dengan iblis malaikat jatuh menjadi iblis jadi termasuk iblis itu ada di dalam kontrol Tuhan makanya waktu itu Pak Robin Pak Robin masih ada enggak Pak Robin pasti ada jadi Pak Robin sempat tanya pertanyaan yang baik waktu saya kotba itu tentang Saul masih ingat Saul dan Daud Saul kan ngiri pada Daud sebetulnya ada di perikop itu digatakan Saul diganggu oleh iblis dan iblis itu datangin dari Tuhan nah itu pertanyaan kok Tuhan malah ngirim iblis kok Tuhan jangan-jangan nanti Tuhan juga bisa ngirim iblis kepada kita gimana dong nah itu memang agak sulit kan tapi begini kita melihatnya tidak ada satu pun di dalam dunia ini yang tidak bisa Tuhan pakai Tuhan kontrol kalau Tuhan pakai maka pasti itu akan mendatangkan kebaikan nah kalau pakai iblis sudah pasti akan ada kejahatan akan ada sesuatu yang enggak baik tapi Tuhan bahkan bisa mendatangkan kebaikan dari sesuatu yang jahat gitu itu banyak sebetulnya di dalam Alkitab Tuhan pakai apa saja itu Tuhan itu lengkap di toolbox Tuhan itu lengkap dan semua itu berdasarkan wisdom yang ada padanya bijaksana yang ada padanya menentukan apa yang dipakai hasilnya apa itu semua ada di dalam kedolatan Tuhan Yudas misalnya Om Nanda Yudas itu siapa sebetul yang mengerjakan Yudas sendiri atau iblis jawabnya adalah kedua-duanya saya kira dalam setiap hal yang jahat disitu ada iblis karena iblis adalah agentnya jadi selalu bekerja manusia sendiri sebetulnya sudah rusak saya pernah membahas juga kalau bukan karena anugerah Tuhan manusia itu kejahatannya sama iblis sama kita akan bisa menjadi jahat sejahat-jahatnya iblis tapi bedanya mungkin adalah kuasanya iblis akan lebih powerful daripada kita tanpa anugerah Tuhan kita akan sama yang membedakan manusia tidak sampai sejahat-jahatnya itu semata-mata anugerah Tuhan apakah itu anugerah khusus maupun anugerah umum kepada dunia ini jadi kalau mau dibilang Hitler udah jahat dia sebetulnya bisa lebih jahat dari itu kalau bukan karena Tuhan dia akan melakukan kejahatan yang lebih jahat lagi tapi Pak Agus itu semuanya di dalam kontrol Tuhan yang mencintakan yang memperbolehkan seperti tadi Bapak bilang Judas kan dia yang itu kan Jesus sampai dia disalib itu kan sudah rencana Allah supaya Judas berbuat begitu supaya Yesus nanti jadi disalib tapi semuanya itu Tuhan sudah rencanakan mempergunakan si setan itu untuk tujuan Tuhan mungkin yang perlu diklarifai supaya kita jangan sampai keliru juga memahaminya Tuhan memakai kebebasan Judas yang sudah tentu saja memang kebebasan Judas itu sudah rusakannya karena dosanya sendiri Tuhan memakai kebebasan Judas untuk mengkhianati Yesus menjual Yesus dan seterusnya bukan Tuhan yang membuat Judas untuk mengkhianati Yesus atau menjual Yesus jadi Judas itu bukan tapet boneka yang digerakin tangannya untuk menjual Yesus atau mengkhianati Yesus Judas hanya dibiarkan untuk menggunakan kebebasannya yang jahat untuk menjahati Yesus mengkhianati Yesus dan pada akhirnya kita membaca dalam Injil walaupun kejahatan itu sudah dilakukan tetap ada keselamatan yang datang dari sana tapi kalau tidak gitu nanti Yesus jadi tidak disalib ya betul itu yang kita baca Yesus memang harus disalibkan matinya tetapi mesti dibedain siapa yang menjadi pelaku utamanya di dalam teologi ada dua istilah first cause sama second cause Tuhan itu selalu first cause artinya dialah penyebab pertama segala sesuatu bisa ada itu kan mesti ada penyebab pertamanya misalnya kalau Tuhan tidak menciptakan sudah pasti tidak ada Judas tidak ada Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa kalau dia tidak menciptakan apa-apa jadi Tuhan adalah penyebab pertama segala sesuatu tetapi Yesus itu Tuhan itu bukan second cause secondary cause secondary cause itu maksudnya adalah pelakunya agentnya agentnya adalah Judas bukan Tuhan jadi jadi kalau mau ditanya ini semua terjadinya karena apa kalau mau dibilang karena Tuhan karena Tuhan sebagai the first cause Yes karena Tuhan penyebab segala sesuatu penyebab pertama tapi Tuhan bukan secondary cause atau second cause Yesus Tuhan itu itu bukan pelaku agentnya pelaksanaannya bukan pelaksanaannya adalah orang-orang ini iblis Judas Saul dan yang lain-lain Piraun itu adalah pelaku ini agak terikir ya jadi bagus jadi relevansinya dengan sekarang ini begini kasarnya juga jadi Tuhan juga membiarkan iblis bekerja di dalam Putin untuk ngebom Ukraine ya nggak tahu persisnya bagaimana tapi jelas ada kejahatan di situ ada kekejaman di situ gitu kita sulit untuk memastikan kecenderungannya memang kita melihatkan Putin ini pihak yang salah gitu kan tapi kita nggak tahu bagaimana Tuhan bekerjanya yang kita hanya bisa kita hanya bisa mengatakan segala kejahatan yang dilakukan oleh manusia dapat terjadi itu pasti Tuhan izinkan entah dengan maksud apa kita nggak tahu kenapa kita nggak tahu tapi nggak ada yang terjadi yang di luar kontrol Tuhan yang tidak Tuhan izinkan dengan Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu maka kita percaya dengan iman bahwa suatu hari entah kapan apa di jaman kita atau di jaman cucu-cucu kita buyut-buyut kita Tuhan akan menyatakan kebaikan lewat segala sesuatu yang pernah terjadi di dalam sejarah seperti yang kita lihat dalam kisahnya Yusuf yang dijual nggak ada orang yang tahu bahwa ternyata dijualnya Yusuf itu untuk menyelamatkan bangsa Israel jadi itu yang itu kita melihatnya seperti itu ya dari perspektif manusia itu didorong oleh keinginannya jadi kadang-kadang keinginan yang jahat itu muncul jadi seperti tadi kembali kepada Yudas kalau saya boleh kasih komentar adalah Yudas itu didorong oleh keinginannya memang keinginan dia dari banyak waktu sudah jahat selain dia mencuri uang dan lain-lainnya jadi keinginan itu sampai Tuhan waktu terakhir kali di dalam perjamuan bilang lakukanlah apa yang kamu mau itu dia bukannya bertobat tapi dia mengeksplor dia punya kemauannya jadi kayak ambisinya sementara iblis menunggangi dia kalau saya pikir begitu tapi kalau Petrus berbalik malah setelah ditegur oleh Tuhan istilah kita dia bertobat oh ya saya menyadari saya salah tapi kalau Yudas disitulah Tuhan tidak membuat kita menjadi papet tapi memang Tuhan kasih kebebasan sama kita apakah kita mau mengeksplor kita punya kejahatan atau kita mau berbalik kepada Tuhan nah itu semua memang di belakang itu adalah rencana Tuhan dan rahasia yang yang luar biasa apa namanya yang kita tidak tahu di belakang behind of that seandainya ini seandainya Yudha saat itu oh saya nggak mau saya bertobat mungkin ada cara lain sehingga Tuhan itu pasti harus disalib tapi nggak tahu siapa pasti ada pasti ada cuman kita nggak tahu cuman Tuhan udah bikin garis besarnya itu kan gambaran besarnya harus begini tapi siapa pelakunya nah itu dia tapi ternyata di dalam Alkitab ini kebetulan adalah Yudas tapi kalau Yudas misalnya bertobat kita nggak tahu di belakang itu siapa lagi yang akan yang akan memain peran begitu disitu ceritanya lain lagi nanti lain lagi tapi rencana besarnya itu nggak akan berubah itu seperti saya dulu pernah mendapat ilustrasi ini sebenarnya anak kecil anak kecil mungkin umur 5 tahun kan selalu mau coba-coba anak kecil dia mau main itu di main padel ya jadi ada genangan air licin itu bukan di jalanan tapi di lantai gitu kan kalau ada genangan air kan licin ya kan dia anak 5 tahun dia selalu pengen main-main pengen tahu dia pengen main nah kita katakanlah itu saya gitu sebagai ayahnya gitu kan lihat wah kamu jangan kesana karena kalau kamu kesana nanti kamu main air itu licin kamu bakalan jatuh nah karena sebelumnya udah pernah tapi namanya anak-anak ya tetap aja dia mau main kesitu dia main-main perhitungan perhitungan saya ini dalam perhitungan saya yang terbatas sebagai manusia saya bisa mengira-ngira 95% kalau dia pergi ke sana itu dia bakal jatuh gitu tapi itu kan saya tapi itu kan saya 95% kalau Tuhan 100% pasti karena dia tahu dia kekal dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan sekarang nah saya aja bisa memperkirakan 90% anak saya bakal jatuh dan betul jatuh gitu ya nah saya kira itu seperti itu gitu ya di dalam kedaulatan Tuhan Judas dengan karakternya dengan apa circumstances yang ada ya di dimana dia berada Yesus Tuhan itu 100% tahu bahwa dia pasti akan menjual gitu ya kan tapi apakah pengetahuan Tuhan itu membuat Judas tidak bebas ya tidak juga karena Tuhan tidak menghalangi seperti saya saya memberitahu pada anak saya kalau kamu pergi ke sana main padel kamu bakal jatuh saya udah nasihatin nih kamu nih kalau kamu pergi 95% kamu bakal jatuh gitu di dalam pikiran saya dan betul dia jatuh tapi yang kembali kalau pada Tuhan Tuhan sudah menasihati dia ya memberi peringatan kepada dia dan begitu dia pergi dia melakukannya Tuhan tahu 100% dia akan jatuh gitu nah saya kira kira-kira ilustrasinya seperti itu tidak ada yang dihalangi oleh Tuhan jadi orang jahat mau buat jahat bisa dia buat jahat kalau Tuhan izinin gitu kalau Tuhan lepas anugerahnya Tuhan lepas ya Tuhan angkat maka kejahatannya itu akan akan dilakukan Tuhan tahu tapi apakah Tuhan tidak bisa mendatangkan kebaikan dari itu Tuhan bisa nah itulah itulah Tuhan kita nggak selalu Tuhan mengizinkan kejahatan terjadi kan kalau ada yang diizinkan terjadi pada kita kita harus punya iman walaupun nggak enak pada kita sakit pada kita susah pada kita Tuhan dapat mendatangkan kebaikan dari semua ini entah apa itu tapi Tuhan berdaulah gitu tapi Tuhan selalu punya rencana kan ya Pak pasti jadi nggak ada yang kebetulan ya cuma kita tidak tahu jalannya bagaimana tapi semua itu sudah dalam rencana Tuhan cuma siapa pelakunya kita tidak tahu tapi ya gimana ya semua sudah ya yang terjadi itu semuanya di dalam kedaulatan Tuhan itu yang namanya blessing in disguise ya kita perlu sabar dan tetap percaya ya justru disitulah kuncinya iman iman kan tidak kita lihat ya sesuatu itu tidak kita lihat tapi kita percaya pada Tuhan kalau kita bisa lihat semuanya in the future ya sudah pasti bukan iman lagi itu sudah lihat namanya gitu iman itu selesai begitu kita lihat iman itu selesai begitu kita melihat oke ada lagi yang mau menanggapi atau bertanya jangan lupa unmute ya kalau mau bertanya bagus mau tanya Pak Agus ya Tante silahkan Tante itu Tuhan Yesus disalibkan karena oleh bangsa Yahudi ya karena dia dianggapnya menghujat Allah karena dia ngaku anak Allah ya sekarang kita manusia ini jadi kaitannya dengan dosa kita itu gimana tuh terus kita bisa diampuni oh oke nah kita kan berdosa itu karena Adam ya Tante ya karena Adam ya kita berdosa kan karena ada dosa yang disebut dosa asal yang diturunkan kepada kita kenapa Adam yang berdosa kok kita yang nanggung nah kita lihatnya Adam itu ditetapkan sebagai representatif kita jadi kalau representatif kita gagal maka kita semua gagal kita semua terkena dampaknya ilustrasinya itu seperti perang gak semua orang setuju sama Putin kalau ditanya itu banyak yang gak setuju juga banyak protes tapi Putin memutuskan untuk perang maka semuanya perang gitu semuanya dianggap berada di belakangnya Putin termasuk juga Zelensky dia memutuskan perang melawan Rusia yang memutuskan dia kenapa kita semuanya kena dampaknya kita semua mesti ngungsi begitu itu rakyatnya tapi mau gak mau itu yang namanya federal atau representatif karena Adam adalah representatif maka apa yang dia lakukan kita lakukan dosa yang dia perbuat terkena dampaknya pada kita kalau kalau hanya satu Adam maka sejarah manusia sudah selesai sampai disini kita semua menuju pada hukuman kekal kebinasan tapi Tuhan di dalam rencananya itu mengutus Adam kedua second Adam siapa dia Yesus Kristus Yesus Kristus adalah representatif kita jalan yang Yesus buka adalah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus maka kita berada di dalam Yesus Yesus di dalam kita jadi Yesus adalah representatif kita sekarang apa yang terjadi pada Yesus terjadi pada kita Yesus mati kita mati Yesus mati bayar semua utang kita utang dosa kita kita sudah bayar utang dosa kita di dalam Yesus Kristus Yesus bangkit kita bangkit Yesus naik kita akan naik dan seterusnya Yesus di paradise di firdaus kita di firdaus nah itu penjelasan seperti itu jadi karena Yesus Kristus adalah representatif kita yang Tuhan utus dan ketika kita menerimanya maka dosa kita pun juga akan dihapuskan karena kita dengan kata lain sudah membayar utang dosa kita bukan kita yang bayar tapi Tuhan Yesus kita berada di dalam Yesus Kristus jelas gak Tante? ya tapi kenapa Tuhan Yesus untuk disalib harus dituduh sebagai menghujat menghujat Allah gitu karena orang-orang Yahudi kan gak bisa terima mereka gak bisa terima jadi makanya umat Allah orang Israel sendiri gak bisa terima mereka masih berpikir bahwa Mesias yang Tuhan utus adalah Mesias yang seperti Raja Daud yang mengusir bangsa-bangsa lain yang bisa mengangkat bangsa Israel Yesus kan terbalik Yesus memang anak Daud tapi Yesus tidak berperang seperti Daud Yesus tidak merebut kekuasaan seperti Daud Yesus malah menyerahkan dirinya jadi memang orang Yahudi gak bisa terima itu orang Yahudi gak bisa terima jalan Tuhan berbeda dari jalan yang dipikirkan oleh umat Tuhan jalan Tuhan adalah jalan turun untuk kemudian diangkat jalan salib baru jalan kebangkitan itu jalan Tuhan maka gak bisa diterima gitu Tante ya makasih bagus ya thank you Tante baik kalau begitu silahkan kalau orang Yahudi yang saya Yudaisam gak mengakuin Tuhan Yesus terus nanti di hari pengadilan bagaimana ya Pak apakah orang Yahudi ditinggal apa gimana ya oh oh sampai sekarang kan gak ngakuin Tuhan Yesus sebagai Mesias betul ya tapi gak semua ya Pak Junias jadi maksudnya yang yang ikut itu apa ya Yudaisam itu ya Pak ya jadi para Yudais itu tidak tidak akan diselamatkan selama mereka tetap dalam kepercayaan mereka sama sebetulnya perlakuannya terhadap semua bangsa karena jalan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus maka sekalipun mereka orang Yahudi mereka pun tidak diselamatkan itu yang makanya disesalkan oleh Rasul Paulus Rasul Paulus sangat mencintai orang Yahudi orang-orang sebangsa tapi mereka tetap tidak mau percaya sampai Tuhan membuka hati mereka dan mereka menjadi percaya pada Kristus barulah mereka diselamatkan jadi perlakuannya sebetulnya sama dari Tuhan kepada semua bangsa iya padahal dasar dari Alkitab itu sebetulnya dari Torat di Yudais itu kan iya iya disana justru kita melihat ironis ironis itu kalau membaca Surat Roma banyak disitu apa ironis ironi-ironi yang Rasul Paulus tuliskan justru karena kekerasan hati orang Yahudi kata Rasul Paulus maka Tuhan memberikan anugerahnya kepada bangsa-bangsa kafir Tuhan Tuhan Jadi bagaimana kita tidak tahu bagaimana nantinya berapa banyak orang Yahudi akan diselamatkan tapi jelas keselamatan itu bukan karena ras rasnya Yahudi maka pasti diselamatkan tidak hanya anugerah semata-mata ada privilegi sebenarnya sebagai orang Yahudi mereka melihat itu tapi mereka tetap tidak mau percaya apakah ini sudah termasuk yang di rencana Allah juga semua kan sudah di define bukan di define maksudnya ada di rencana Tuhan semua kehidupan kita iya kaum pilihan kaum pilihan Allah sudah sudah genap sudah maksudnya orang-orangnya sudah tetap cuma sekarang ini dikatakan masih belum menerima Kristus jadi jumlahnya sudah ditetapkan tapi belum semuanya menjadi percaya sampai semuanya menjadi percaya jumlah yang telah ditetapkan sudah menjadi percaya pada Kristus maka Tuhan akan datang kembali itu salah satu yang menahan Tuhan untuk datang kembali adalah orang-orang pilihan Tuhan itu belum percaya semuanya tapi suatu hari nanti mereka akan menjadi percaya dan pada waktu itulah Tuhan datang kembali termasuk orang-orang Yahudi akan juga ada yang percaya kita gak tahu berapa banyak siapa itu siapa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih